Ketua TPPKK Aceh, Diyah RT Idawati, mengatakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak haruslah memberikan efek jerak. Jika tidak, maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap upaya menekan angka kejadian kejahatan-kejahatan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TPPKK Aceh, Diyah RT Idawati, saat bersilaturahmi dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, Polda Aceh, Kombes Polsoni Sanjaya, Timah Polda Aceh, Selasa 25 Mei 2021. Dikatakan Diyah, law enforcement yang tidak berefek jerak juga akan berdampak pada capaian positif dari berbagai sosialisasi terhadap upaya penjagaan tindak kejahatan dan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Tepatnya juga tidak akan membuahkan hasil sesuai harapan terhadap langkah sosialisasi yang dilakukan. Dalam kesempatan tersebut, Diyah RT juga mengungkapkan selama ini TPPKK tidak hanya mensosialisasikan upaya pencegahan kejahatan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, namun lembaganya juga turut pula mengadvokasi para korban. Ditambahkan jika tidak ada putusan hukum yang mampu menghadirkan efek jerak bagi pelaku, dikhawatirkan akan memberikan efek domino yang ditimbulkan nantinya. Karena pada beberapa kasus, saat tumbuh dewasa para korban yang justru menjadi pelaku. Kunjungan audiensi kali ini merupakan bentuk keresahan ketua TPPKK Aceh atas beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Aceh selama ini. Keresahan di H.R.T. semakin menjadi pascafonis bebas pemerkosa keponakan pada persidangan banding di Mahkamah Syariah Jantau beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum, Polda Aceh, mengatakan, Saat ini, upaya sosialisasi belum terkoordinasi dengan baik. Sony menyarankan agar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak meniru pola sosialisasi pencegahan COVID-19.